Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi kepada adik-adikku sekalian Salam jumpa dengan Papi Tetuka disini Kali ini Papi Tetuka akan memberikan pengetahuan yaitu tentang faktor bilangan Mungkin adik-adik sekalian sudah banyak yang tahu bahwa faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi sampai habis bilangan tersebut Jadi kalau kita bagikan tidak boleh ada angka-angka yang tersisa Untuk lebih jelasnya ayo kita langsung melihat mencari faktor bilangan dari 12 Ini Papi Tetuka akan meng-share bagaimana caranya mencari faktor bilangan yang mudah untuk diikuti Kita mulai untuk 12 itu angka pertama adalah angka 1 Karena semua angka pasti bisa dibagi dengan 1 Nah angka 1 kita taruh di bagian atas kemudian 12 dibagi 1 itu adalah 12 Yang angka 12 kita taruh di kotak bawah Kemudian setelah angka 1 itu adalah angka 2 12 dibagi 2 bisa? Bisa karena 12 dibagi 2 itu adalah 6 Berarti 2 itu kita taruh di kotak atas dan 6 kita taruh di kotak yang bawah Kemudian setelah angka 2 adalah angka 3 Nah 12 dibagi 3 bisa tidak? Bisa karena 12 dibagi 3 adalah 4 Berarti 3 taruh di atas 4 di bawah Setelah angka 3 adalah 4 Tapi karena 4 sudah ada di sini di kotak bawah Maka selanjutnya angka-angka selanjutnya sampai 12 tidak usah kita cari Dari sini sudah terlihat bahwa ada 6 faktor bilangan dari 12 Langsung kita tulis saja yaitu sama dengan Kemudian 1 Kemudian 2 Kemudian 3 4 6 Dan terakhir 12 Itu adalah faktor bilangan dari 12 Kemudian kita latihan lagi untuk mencari faktor bilangan dari 15 Ya Angka pertama kita tulis pasti 1 1 kita taruh di atas kotak atas Kemudian 15 dibagi 1 adalah 15 Setelah 1 angka 2 Kita tulis dulu 2 Apakah 2 Apakah 15 bisa dihabis dibagi 2? Tidak Karena Kalau dikali 7 saja itu 14 Masih kurang 1 Tapi kalau dikali 8 16 Lebih 1 Jadi dia tidak bulat Makanya angka 2 tidak boleh Kita pasangkan Berarti 12 lewat Kemudian setelah angka 2 adalah angka 3 Nah 15 dibagi 3 bisa tidak Bisa karena 15 bagi 3 adalah 5 Kita tulis 5 Setelah 3 adalah angka 4 15 dibagi 4 tidak bisa bulat Karena 4 dikali 4 itu 16 Lebih dari 15 Atau kali 3 adalah 12 Kurang dari 15 Makanya 4 tidak boleh kita tulis disini Dan setelah angka 4 adalah 5 5 bisa tapi Ini sudah kita dapatkan pada saat membagi 3 Berarti setelah 5 Sudah ketahuan angka 5 Makanya 6, 7 dan selanjutnya sampai 15 Tidak usah kita cari Karena kita sudah mendapat pasangan 5 Berarti faktor bilangan dari 15 adalah Sama dengan 1 3 5 Dan terakhir 15 Sebenarnya mencari faktor bilangan itu sangat mudah Kalau adik-adik itu sudah hafal Pembagian dan perkalian Jadi Mulai sekarang yang belum hafal Tilah-tilah Terus 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 sampai menghafal Sampai angka Ya sampai 100 Perkalian itu sudah hafal ya Oke kita lanjut Untuk mencari faktor bilangan dari 20 Caranya sama dengan yang di atas Yaitu pertama Untuk pertama kita kasih angka 1 Karena semua angka bisa dibagi dengan 1 20 dibagi 1 adalah 20 Berarti 20 kita taruh di bawah Kemudian setelah 20 Apakah 2 bisa dibagi 20 Iya Berarti 2 kita pasang Nah 20 bagi 2 adalah 10 Eh 10 Dan setelah 10 Eh setelah 2 Angka 3 20 bagi 3 bisa tidak Tidak Karena 3 dikali 7 Itu 21 Kelebihan Tapi kalau kali 6 18 Dia tidak bulat Berarti 3 tidak boleh kita pasangkan Sekarang setelah angka 3 ada angka berapa Angka 4 Nah 20 bagi 4 bulat kah Iya karena 20 bagi 4 langsung itu adalah angka 5 Nah Setelah angka 4 adalah 5 ya Tapi 5 sudah kita dapat Berarti Sudah Karena kita sudah dapat pasangan 4 dan 5 ini 6 7 sampai 20 Tidak usah kita cari Karena Sudah kita dapatkan pada saat atas dan bawah ini Berarti ini adalah Sama dengan 1 2 Kemudian 4 Kemudian 5 Kemudian 10 Akhir adalah 20 Oke Akhir nih kita latihan untuk Hari ini Untuk kali ini adalah Faktor bilangan dari 25 Siap Langsung saja kita isi dengan angka 1 Itu sudah pasti 25 bagi 1 adalah 25 25 taruh di bawah ya Kemudian angka 2 Di sini Apakah 25 bisa dibagi habis dengan 2 Tidak bisa Karena 25 bagi 2 Angka terdekatnya adalah 12 Itu 24 Dan di atasnya adalah 13 26 Jadi dia tidak bisa bulat Sekarang kita ganti dengan angka 3 Setelah 2 adalah 3 25 bagi 3 juga tidak bulat Karena Ketemu angka 8 adalah 24 Itu tidak bulat Kemudian Sekarang ganti dengan 4 Nah 25 bagi 4 Bisa tidak Tidak bisa juga Karena 25 bagi 4 adalah 6 Tapi masih kurang 1 angka Nah terakhir Adalah angka 5 Nah 25 bagi 5 bisa tidak Bisa Yaitu 5 Berarti yaudah Oke kita tulis di sini 5 juga Nah Karena 5 ini Sudah Satu pasang Kesanannya Tidak usah kita cari Berarti Di sini adalah Sama dengan 1 5 Nah ini tidak usah 2 2 Apa 5 nya tulis lagi Sudah 1 aja cukup Tinggal yang terus tulis adalah 25 Jadi faktor bilangan dari 25 adalah 1 5 Dan 25 Bagaimana Ada adik sekalian Menurut Pak VT Tuko Adik-adik sekalian Harus banyak berlatih Pembagian Kemudian Banyak berlatih Menggunakan TNC Yaitu cara Kotak-kotak Seperti ini Di next video Pak VT Tuko Akan Kita akan berlatih lagi Mencari faktor bilangan Dari angka-angka yang lainnya Itu saja Yang bisa Pak VT Tuko Berikan Di hari ini Semoga Bermanfaat Bagi ada adik sekalian Jangan lupa Untuk Subscribe Channel ini Karena Akan Kita bagikan Lebih lagi Ilmu-ilmu Pengaturan tentang Matematika Jangan lupa Bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera